Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Back to my channel Kang Roy Official Selamat sore ya bosku Salam sobat tenak, ora tenak, ora penak Yang pasti ya bosku Sebelum kita lanjut jangan lupa Yang baru bergabung jangan lupa di subscribe Jika berkenan karena subscribe itu juga gratis ya bosku Dan untuk teman-teman yang baru menemukan channel Kang Roy Jangan lupa di nyalakan loncengnya Agar bos-bosku semua bisa Menemukan channel Kang Roy Bisa mendapatkan notifikasi dari Youtube Langsung ya bosku Ini dia Kita bocorkan, kita bahas tuntas Bagaimana cara Menghasilkan bibit yang unggul ya bosku Nah ini dia, ini baru umur Dua minggunan kurang Ini masih satu minggu lebih Dan kita lihat dari kecil udah Kelihatan ya bosku posturnya Nah ini dia calon-calon Entoknya bodinya panjang Big, nah ini dia Dari kakinya juga bisa terlihat Dan ini Kang Roy pastikan Ini bukan entok jumbo ya bosku Nah ini kalau entok jumbo Pedaging Dan Kang Roy sarankan Buat pedaging-pedaging Atau bos-bosku yang sistem pembesaran Itu usahakan memilih bibit yang bagus ya bosku Karena mempengaruhi juga buat perkembangan Ternak kita ya Jadi ini dia Kita bocorkan kenapa Kok bisa, bagaimana Bibit entak ini bisa Bagus atau baik ya bosku Jadi Kang Roy ini menggunakan Sistem penilangan ya bosku Jadi antara Induknya lokal Yang Paceknya itu bisa menggunakan Rambon Atau mungkin Paceknya jumbo Induknya lokal Jika belum mempunyai kedua gen Bisa saling menilangkan Dan hasilnya seperti ini ya bosku Nah ini dia Posturnya lah Ngarah nih jumbo ya Loh Mending ngepoli Nah ini bagus sekali Buat pembesaran khususnya Karena pertumbuhan entak itu Buat sistem pembesaran Sangat dibutuhkan ya bosku Begitu cepatnya Pertumbuhan entak itu Entak kita itu mempengaruhi Kualifikasi Sistem pembesaran kita itu Gagal atau berhasil Nah harus seleksi Selektif Dan jangan lupa salah ya bosku Ini juga mempengaruhi Diri kita sendiri Jadi kita harus Teliti Memilih bibit yang unggul Buat khususnya Buat sistem pembesaran Dan ini bisa diterapkan Di kandang bos-bosku semua Teman-teman rekan-rekan semua Bisa menilangkan Antara gen yang satu Dengan gen yang lainnya ya bosku Biar menghasilkan bibit yang unggul Dan anakannya Atau mintinya itu Bagus Ditenak sendiri Atau mungkin Dibuat perbagi Pertumbuhannya Sangat cepat sekali ya bosku Ini baru satu minggu lebih Posturnya ini loh bos Nah Waduh 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 Cetak bibit yang unggul ya bosku Ini resep rahasia Atau Paceknya Jangan risau Jangan ragu Bisa dibuat Seperti yang Kang Roy Jelaskan ya bosku Nah ini dia Josie Bisa dilihat Review Kang Roy Cara merawat Untuk jumbo ya bosku Nah ini dia Alhamdulillah Ini sudah sore Dan waktunya Untuk Kang Roy Terima kasih Salam sebatna Pantau terus ya bosku Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh